Oke guys, jadi ini sebelum dibersihkan, itu banyak sekali kerak-keraknya seperti ini guys Dan nanti kita akan bersihkannya, hanya tinggal pakai cairan dan kuas guys Jadi kita akan bersihkan ini semua kerak-keraknya guys Oke, nah ini para alatanya guys, jadi ada prostek Ini pembersih WC ya, biasanya yang dipakai Seperti itu, kemudian ada kuas Dan jangan lupa tempatnya juga, ini yang penting guys, sarung tangan Kita harus pakai sarung tangan, karena takutnya tangan kita teriritasi dengan larutan keras ini Oke, kita akan buka ya guys Kita akan hendakkan ke wadah seperti ini, disini Menggunakan kuas, nanti kita cocok Bahasanya cocok guys Oke, kita tuangkan ya guys, di dalam wadah yang sudah kita siapkan Sedikit-sedikit saja, nanti kita akan tambahin lagi Ini untuk mengirit guys Ini untuk mengirit, kita pakai kan seperti ini wadahnya Oke Oke, nanti kita akan pakai kuas untuk menggosok talang yang banyak kerak Sat kapurnya maupun endapan dari nutrisi Oke guys, kita akan coba membersihkan talang yang banyak keraknya Jadi ini talangnya guys Jadi kita cucu cukup untuk mengolesi saja seperti ini Dan gosok, maka keraknya akan hilang Ikut terangkat Seperti itu Dan kita lakukan Oke guys, ini langsung bersih guys Keangkat semua kotorannya Dan ini adalah cara cepat dan mudah Untuk membersihkan talang Sehabis masa panen Oke, seperti ini guys Kita gosok, 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 gosok Sampai keraknya itu terangkat Jadi kita gak capek-capek lagi Menggunakan ini Hanya butuh kuas Jet saja guys Dan larutan Prostek Seperti ini Kita gosok Gosok, gosok Sampai bersih semua talangnya Maka keraknya akan terangkat Gosok, 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 gosok Ini cara cepat untuk membersihkan talang Jadi kita gak perlu lagi Terlalu menggosok talang Cukup mengolesi cairan ini Maka akan terangkat semua kotoran Atau kerak yang menimpil pada talang Kita akan melukukannya semuanya Kita boleh isi Karak-karaknya akan terangkat Dan tangan pun menjadi bersih Jadi kita gak capek-capek gosok pakai Setelah kita gosok Dan setelah itu nanti kita siram Pakai air Mungkin itu Kita akan membutuhkan banyak air Untuk menyiram Yang sudah kita berikan cairan Prostek ini Segar betul-betul bersih Supaya tidak ada lagi Menimpil cairannya Di talang Seperti itu guys Oke guys Dan ini hasil Setelah Nanti kita Bersihkan dan siram Nah ini guys Ini sudah cukup bersih guys Dan sudah saya tutup kembali Setelah kita siram dengan air mengalir Hasilnya seperti ini Dan ini cara cepat ya guys Semoga bisa terinspirasi Dan membantu Untuk mempercepat Pembersihan talang Demikian dari saya Dan jangan lupa Di share dan subscribe Bosku Terima kasih Terima kasih